Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat dimanapun sahabat berada Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi kepada sahabat semuanya Bagaimana menangani eksim dengan holistik ya Dan insya Allah akan bisa memberikan kesembuhan total Dan tentunya kesembuhan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Selamat mengikuti semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat, sahabat sukses, sahabat bahagia Pada kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi mengenai cerita pengalaman saya Saya sembuh dari eksim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama kesembuhan itu kita yakini datangnya dari Allah Allah izinkan Tapi perjalanan saya untuk sembuh dari eksim itu panjang Panjang sekali mungkin ada 10 tahun Dari level yang ringan sampai level yang berat Sampai kaki itu berair terus gitu Sampai ditutup dengan kasar terus Dan akhirnya Alhamdulillah sembuh ya Sudah 3 tahunan ini Sembuh dan tidak kambuh Alhamdulillahirrahim Bagaimana cerita sembuhnya dan bagaimana cara penembuhannya Saya akan bagikan kepada Anda Tapi sebelum kesana Saya ingin menyampaikan bahwa Saya itu sebetulnya dari dulu sudah suka dunia pengobatan ya Namun beberapa praktek pengobatan yang saya lakukan itu Belum bisa menyembuhkan eksim-eksim ini agak unik Agak unik dan agak sulit beda dengan sakit yang lain ya Saya pernah juga di penanganan dokter rumah sakit itu Kalau minum obat dokter bisa satu hari itu tidur terus Besoknya cuman masih ngantuk ya Atau menghilangkan gatalnya alergi ya Kemudian salep dikasih salep ya sembuh enggak Tapi nanti ya reaksi salepnya habis ya gatal lagi Dan berulang terus seperti itu Sampai pada kas-kas tertentu ya enggak bisa ditalangin lagi Salepnya kan dosisnya harus naik terus Kemudian saya juga Nah saya bisa bekam Saya melakukan bekam ya Bekam itu kalau kondisinya masih ringan itu bisa Kondisinya masih ringan itu bisa hilang gejalanya Seperti kalau hanya masih gatal-gatal di tangan gitu Masih bentik-bentik itu dibekam langsung reaksinya cepat hilang Namun Yang sudah parah itu Sudah berair gitu Bekamnya bukan lagi di punggung di daerah lain Tapi di titik sakitnya Atau di deket-deketnya lah gitu ya Itu bisa juga sembuh hilang gatalnya dan Bagus Tapi nanti Karena akarnya enggak disembuhkan Ya balik lagi nanti Tapi agak lama ya Tapi nanti saya balik ke kondisi semula Kemudian Saya pernah juga menggunakan lintah terapi lintah Jadi karena saya yakin itu masalahnya di daerah ya Di daerahnya enggak ada masalah Maka saya sedot di daerah yang deket Di jalur yang sakit itu dengan lintah Dan lintahnya sampai banyak waktu itu ya Dan darahnya enggak berhenti-berhenti juga Tapi karena lintah ini ada reaksi alergi juga Lintah ini memang hebatnya hasil jadi tambah parah Ya tambah parah dan bekas jadi ada lubang gitu Dan akhirnya Saya ketemu terapi fast do Ya terapi fast do Diterapi Tapi tidak langsung sembuh juga ya Tidak langsung sembuh Ada beberapa kali fast do Dan kebetulan saya bisa ngelakan sendiri Saya fast do sendiri Walaupun saya Pembuluh darah saya kan Kecil ya Tipis itu saya melakannya sulit ya Maka kemudian saya kombinasi dengan Dengan refleksi Jadi karena kondisi sakitnya yang parah itu di kaki Maka itu direfleksi Jadi saya kalau mulai ada gejala gatal Itu kemudian dilakukan refleksi Saya minta tolong anak saya atau istri saya Dan itu enggak gatal lagi Sembuh gitu Sembuh kemudian nanti Sambil dilakukan berkala fast do Nah jadi kadang kalau butuh cepat itu refleksi Nanti berkalanya dipastu dikeluarin darah-darah yang di atas itu Dan Alhamdulillah Bekurang-bekurang-bekurang Tensinya berkurang Serangannya berkurang dan Alhamdulillah sekarang sembuh Sekarang kita sembuh tinggal bekasnya saja ya Bekasnya ada yang bekas hitam Itu sebagai kenangan-kenangan Itu teman-teman Pengalaman saya mengenai Eksim Jadi kalau Kesimpulan saya Penyebab eksim itu Disebabkan oleh Ini banyak faktor ya Bisa jadi karena makanan Jadi kita pernah makan sesuatu Yang berlebihan Dan itu direspon oleh Sel darah putih sebagai musuh gitu Karena membahayakan tubuh Kemudian dia Masuk sedikit saja itu Sudah dianggap musuh gitu Selanjutnya Selanjutnya Mengakibatkan serangan terus Mungkin awalnya kita makan kacang Gak apa-apa Tapi ketika kacang itu dianggap Bahaya selanjutnya makan kacang sedikit saja Langsung dianggap musuh gitu Dan itu menjadi reaksi Alergi dan eksim Makanan Minuman Terapinya ya diet Diet sampai program Program sel darah putihnya Kembali normal gitu Kemudian Saya dulu juga ngalamin juga Itu pernah diet Diet makanan Ketika kasusnya masih agak ringan Diet dan berhasil gitu Tapi tadi karena akarnya ini Akarnya ternyata itu Di Masalah Masalah kehidupan yang Membuat kita cemas Masalah pekerjaan Kehidupan itu Mengakibatkan Serbuan Hormon-hormon negatif Dan itu Membanjiri Darah dan Racun Dianggap Dianggap Racun bagi tubuh Di respon Di daerah Dia taunya Kambuh Ini yang Yang agak sulit ya Karena ini Pemicu utamanya Itu masalah-masalah emosi Tapi yang sudah parah itu Bisa ke saraf juga ya Masalah saraf juga Karena perintah Gatalnya itu kan Untuk digaruh di apa itu kan Lewat saraf Respon saraf Jadi Penanganannya itu Harus meliputi Tiga Tiga hal Yaitu terapi fisiknya Harus dilakukan Termasuk terapi makanan Kemudian yang kedua Terapi fisik Dalam Bentuk Fasdu Bekam Dan yang ketiga Refleksi termasuk Kemudian Terapi EFT Untuk Membuang Energi dan emosi negatifnya Dan yang ketiga Adalah coaching Untuk Bisa mengurai Masalah kehidupannya Sehingga Tidak Mengakibatkan Serbuan Emosi dan energi Negatif Oke Insya Allah Dengan Beberapa terapi Yang komplementer Yang Terintegrasi Yang holistik itu Masalah Eksim teman-teman Bisa diatasi Insya Allah Jadi kalau teman-teman Butuh konsultasi Bisa Datang Ketempat saya Bisa juga Baipun Untuk Penanganan Eksim Lebih lanjut Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih